Halo, saya Dr. Vito Damai. Saya seorang dokter spesialis jantung dan pengguluh darah. Saya sekarang menjadi dosen juga di Universitas Berita Harapan, selain tentunya praktek di Selong Hospital. Saya juga seorang penulis. Saya senang menulis artikel mengenai kesehatan dan juga sebenarnya mengenai hal-hal lain mengenai kehidupan. Saya juga seorang presenter di Ayo Hidup Sehat TV One. Saya ingin jadi dokter karena... ya mungkin karena saya lihat dulu bapak saya dokter juga. Saya terkesan dengan cara bapak saya waktu itu bagaimana dia bekerja. Saya pernah ikut juga di prakteknya. Bapak saya waktu itu malam-malam tiba-tiba harus bangun dan dia pergi ke desa tetangga. Ceritanya dia harus menolong orang yang akan bersalin. Hal semacam itu berkesan dalam diri saya. Sehingga ketika saya beranjak dewasa, saya memang ingin jadi dokter. Seringkali saya merasa bahwa sebagai dokter, waktu kita, hidup kita memang bukan lagi menjadi milik kita. Ketika saya dibutuhkan, maka saya akan harus datang di situ. Saya akan harus menyediakan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya. Dan saya harus meyakinkan bahwa diri saya dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, untuk saya bisa menangani pasien tersebut. Untuk saya bisa mencarikan solusi buat orang yang membutuhkan pertolongan saya. Ketika menghadapi pasien, kita menghadapi seorang manusia. Kita menghadapi bukan penyakitnya sebenarnya. Kita menghadapi manusia yang sedang menderita karena penyakit tersebut. Saya berpikir bahwa orang ini adalah keluarga saya. Jadi, apa yang saya lakukan adalah, saya mencari solusi yang terbaik untuk keadaan dia. Karena hal semacam itulah, saya berkomitmen. Saya ingin memberikan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk membagikan pengetahuan mengenai kesehatan yang memang bidangnya yang saya tekuni. Sehingga banyak orang bisa tertolong sebelum dia menjadi sakit atau sebelum dia mengalami komplikasi. Karena aku sering ada di media, orang berpikir aku nggak praktik lagi. Memberikan informasi atau edukasi kesehatan itu adalah bagian dari tugas seorang dokter. Menjadi presenter sekalipun, jadi pembicara, menjadi public speaker, menjadi moderator acara kesehatan, ataupun acara lainnya. Itu sebenarnya saya sedang menjalankan fungsi saya sebagai seorang dokter. So, ketika seorang menyandang jas dokter ini, jas putih, itu bukan sekedar jas putih. Dan ketika dia tidak mengenakan jas putih ini juga, sebenarnya tetap seorang dokter. Itu dia, saya bilang bahwa seorang dokter itu bukan hanya sekedar jas putih saja, itu sertifikat bertuliskan dokter. Dia menguasai ilmu kedokteran, ya betul. Dia pandai dalam ilmu kedokteran, ya betul. Dia pandai dalam ilmu-ilmu kedokteran, ya betul sekali. Tapi dia juga punya jiwa seorang dokter, dia punya pengorbanan seorang dokter, dia punya tanggung jawab seorang dokter, dia punya sentuhan seorang dokter. Dan ketika dia menghadapi pasien, dia punya hati seorang dokter. Itulah menurut saya seorang dokter.